Sampai jumpa di video selanjutnya. Sahabat Quote Film dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu sehat dan selalu diberikan rizki yang melimpah. Nah sahabat, kali ini Quote Film akan mengulas alur cerita film Dilwale yang dirilis pada tahun 2015. Film ini banyak sekali dibintangi aktor hebat dari negeri Hindustan seperti kajol dan lawan mainnya King of Romance Sahrukan yang berperan sebagai Kali. Dilwale menceritakan seharukan anak dari mafia terkenal di Eropa yang jatuh hati pada Mira yang diperankan oleh kajol. Namun Mira sengaja mendekatinya karena dia hanya ingin mencari informasi tentang rencana Kali dan karena Mira sendiri juga anak dari mafia musuh dari ayah Kali. Akan tetapi karena cinta dan ketulusan dari Kali pada Mira, akhirnya membuat Mira juga jatuh hati kepada Kali. Nah sahabat daripada penasaran, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Film berawal dengan diperlihatkan seorang gangster di Bulgaria bersama komplotannya mencuri sekotak emas dari seorang bos besar bernama Malik. Dalam aksi kejar-kejarannya, Kali tidak sengaja menabrak seorang wanita cantik bernama Mira dan dari sini Kali terperana dengan kecantikan wanita itu. Keesokan harinya karena merasa bersalah, Kali pun menghampiri Mira yang sedang melihat lukisan di pinggir jalan. Di sana Kali meminta maaf karena dia telah menabrak Mira waktu itu dan Mira sempat marah walaupun akhirnya dia memaafkan Kali. Mira rupanya anak mafia bernama Malik, musuh dari ayah Kali namun Kali disini belum menyadarinya. Saat sedang mengantar Mira pulang, Kali sempat meminta nomor handphone Mira dan dari situ Kali merasa jatuh hati kepadanya. Sore harinya, Kali dan ayahnya menjenguk anaknya yang kecil bernama Fir di sebuah asrama sekolah. Mereka memasukkan Fir ke sekolah itu karena ayahnya tidak mau Fir terluka akibat pekerjaan ayah dan kakaknya seorang mafia. Dari sini diketahui juga bahwa Kali adalah anak adopsi dari rinder yang diambil dari jalanan. Namun walaupun anak angkat, Kali sangat menyayangi ayahnya itu terlebih pada adiknya Fir. Sin pun berganti, ketika berada di tempat penjualan lukisan muncul beberapa orang yang ingin mengganggu Mira. Kali yang berada di sana dengan anak buahnya hanya memperlihatkan pistol dan mereka yang melihat itu pun langsung kabur. Dari sini hubungan di antara keduanya pun semakin dekat satu sama lain. Beberapa minggu kemudian Mira berulang tahun dan dia meminta Kali untuk merayakannya. Namun di sini Kali mengatakan jika besok dia akan menjual emas yang dicuri dari salah satu geng mafia. Dan dia juga berjanji pada Mira setelah menyelesaikan pekerjaannya itu dia akan datang untuk merayakan ulang tahun Mira. Keesokan harinya Kali dan komplotannya itu pergi untuk menjual emas curianya. Namun di tengah jalan mereka dikejar oleh musuh mereka dan terjadilah baku tembak antara dua komplotan mafia itu. Di sana terlihat mobil Kali terbalik akibat menabrak salah satu mobil musuhnya. Dan saat Kali terluka terlihat seorang wanita keluar dari mobil yang ternyata dia adalah Mira. Kali yang terluka terkaget keberadaan Mira di sana. Dan ternyata Mira sengaja merencanakan ini dan mendekati Kali untuk mendapatkan informasi tentang emas tersebut. Rasa cinta Kali dibalas dengan pengkhianatan Mira yang membuat hati Kali sakit tak terperih. Di sana Mira sempat akan menembak Kali. Namun karena itu hari ulang tahunnya dia pun mengurungkan niatnya dan meninggalkan Kali dalam keadaan terluka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini hari ulang tahunnya. Randir yang mengetahui Kali terluka dia berniat balas dendam. Namun Kali meminta dirinya yang menyelesaikan semua masalah ini. Beberapa hari kemudian Kali mengejar Mira dalam mobilnya dan aksi kejar-kejaran pun terjadi lagi yang mengakibatkan Mira hampir terlengkar ke jurang. Tapi saat akan terjatuh Kali berhasil menyelamatkan Mira dan mengungkapkan dirinya begitu tulus mencintainya. Di sana Kali juga memberikan pesan pada Mira. Jangan pernah menunjukkan wajahnya kembali atau dia akan membunuhnya. Kali mengatakan itu karena dia sangat mencintai Mira dan di sisi lain dia sangat membenci Mira. Mendengar akan hal itu membuat Mira sadar ternyata Kali benar-benar menyayanginya dan dia menemui Kali di rumahnya. Melihat Mira berada di rumahnya Kali kemudian segera mengucir Mira dari sana namun Mira tetap menunggu Kali di depan rumah. Hujan pun turun tapi Mira tetap menunggu Kali di sana. Melihat Mira kedinginan akibat guyuran hujan Kali kemudian membawakan payung dan Kali pun memaafkan Mira. Scene pun berganti di sebuah taman Kali berencana melamar Mira. Namun mereka berdua tidak yakin kedua orang tua mereka menyetujuinya. Akhirnya Mira dan Kali mencoba meyakinkan kedua orang tua mereka masing-masing. Di sana terlihat ayah Kali menyetujuinya asalkan Kali bahagia. Walaupun ayah Mira adalah musuh abad di dirinya. Hari berikutnya Kali dan ayahnya masuk ke rumah Malik untuk membicarakan hal tersebut. Namun belum sempat membicarakannya Malik menghianati Kali dan ayahnya tanpa sepengetahuan Mira. Di sana terjadi baku tembak antara kedua mafia itu. Dan salah satu anak buah Malik menelpon dan membohongi Mira jika Kali telah menghianati ayahnya. Di sisi lain ayah Kali dan ayah Mira bertemu. Mereka berdua pun saling membunuh satu sama lain. Namun sialnya ketika Mira datang pistol yang digunakan oleh ayah Kali sedang dipegang oleh Kali. Melihat hal tersebut Mira menyangka Kali lah yang membunuh ayahnya dan menghianatinya. Mira yang kecewa dia pun langsung menembak Kali tepat di dadanya. Setelah kejadian tersebut anak buah Malik menasehati Mira bahwasannya tidak aman jika Mira dan isi tak adiknya di sini. Di sisi lain Kali yang selamat dari tembakan di dadanya temannya pun menyuruh untuk pergi dari Bulgaria dan memulai hidup baru. 15 tahun kemudian di India sekarang Kali mempunyai bengkel modifikasi mobil dan dia pun mengganti namanya menjadi Raj untuk menutupi identitasnya. Saat sedang duduk dengan kedua sahabatnya tiba-tiba sekelompok warga di sana memukuli seseorang yang kedapatan mencuri handphone. Kali kemudian menanyakan maksud dia mencuri handphone milik orang lain dan dia beralasan mencuri handphone itu untuk memulai kebutuhan adiknya. Raj yang mendengar alasan pencuri itu tersentuh hatinya kemudian meminta temannya mengeluarkan dompetnya dan memberikan semua uang yang terdapat di dompet tersebut. Sin pun berganti. Fir yang sekarang sudah dewasa terlihat dia sedang mengendari mobil bersama temannya. Di tengah jalan Fir tiba-tiba melihat seorang wanita cantik dan wanita itu sepertinya meminta tumpangan kepadanya. Di sana sahabatnya mengatakan tentang pesan kakaknya Raj untuk tidak memberikan tumpangan kepada seorang wanita. Namun Fir yang sudah terpesona dengan kecantikan wanita itu tidak mau kehilangan kesempatan dan dia meminta temannya menemani dia untuk pipis. Saat temannya sedang buang air kecil Fir pun bergegas meninggalkannya dan dia pun memberikan tumpangan pada wanita tersebut. Wanita itu mengatakan jika dia akan ke kantor hukum yang akan tutup 10 menit lagi. Sedangkan motor yang ditumpanginya mogok di sana. Mendengar itu Fir pun langsung menancap gas agar wanita itu tidak terlambat ke kantor. Sampai-sampai dia menabrak pedagang balon. Akhirnya mereka pun sampai ke kantor tersebut yang ternyata masih buka. Wanita itu pun memberinya salam rasa terima kasih kepada Fir dan memperkenalkan namanya adalah Isita. Sepulang ke rumahnya Fir menjelaskan kerusakan mobilnya kepada kakaknya Raj dan untung saja Raj begitu baik kepadanya meskipun dia mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Di malam hari ketika Fir sedang memperbaiki mobil itu rupanya Isita datang ke sana untuk memperbaiki motornya yang mogok. Di sana Fir bercerita kepada Isita bahwa kakaknya menghukum dia untuk memperbaiki mobil yang dia tabrakan. Dan di samping itu Fir mencoba merayu Isita dengan gombalan tentang kekejaman kakaknya kepadanya namun tak diduga dari kejauhan Raj ternyata mendengar hal itu. Fir tentu saja terkejut dan di sini Fir memberi kode kepada kakaknya bahwa dia menaksir cewek tersebut. Isita yang telah terprovokasi oleh Fir sebelumnya dia meminta kepada Raj jangan memukul Fir lagi atau dia akan berurusan dengan Isita dan Raj pun mengiyakannya. Setelah Isita pergi Fir langsung mencium Raj kakaknya untuk rasa terima kasih dan Raj yang sangat menyayangi adiknya itu kemudian memaafkannya. Keesokan malamnya Fir yang mengantarkan motor Isita ke rumahnya. Terlihat di sana Isita senang dan berterima kasih kepada Fir kemudian Isita mengajak minum kopi di depan rumahnya. Di sana Isita mengatakan tentang perlakuan Raj kepada Fir yang kejam terhadap adiknya. Fir pun menjelaskan bahwa itu tidak benar. Kakaknya begitu menyayanginya dan dia hanya mencari bahan obrolan karena Fir tertarik kepada Isita. Saat asik mengobrol terlihat teman Fir datang dan mengajak mereka bergabung ke sebuah tempat tongkrongan. Setibanya di sana Isita melihat seorang pria tua yang disuruh menjual narkoba oleh komplotan King. Gembong narkoba dan paling ditakuti di kota tersebut. Isita yang berniat melaporkan mereka ke polisi kemudian HPnya dirampas dan dilempar hingga rusak. Fir yang melihat itu langsung menghajar mereka semua sendirian. Namun sesampainya di rumah Fir dihajar para anak buah King yang balas dindam akibat perbuatan Fir. Fir pun dilarikan ke rumah sakit akibat luka yang ia dapat. Sementara itu Raja yang sayang kepada adiknya takkan tinggal diam dan salah satu temannya memberikan informasi dalang dari semua itu. Dengan wajah tertutup dan dua pengawalnya Raja datang ke sebuah gudang dan menghabisi mereka semua. Tumbukan narkoba yang ada di sana pun dibakarnya tanpa tersisa. Dan disini juga kita diperlihatkan bagaimana ganasnya mantan mafia. Saat Raja akan meninggalkan tempat tersebut. Salah satu gembong narkoba mengancam Raja jika dia telah salah berurusan dengan King. Tetapi bukannya takut Raja justru mengatakan jika namanya adalah Kali. King yang marah karena seluruh barang haramnya telah dibakar mengira kakaknya Fir yang melakukan ini. Kemudian mafia King dan anak buahnya yang bersenjata mendatangi rumah Raja. Dan disisi lain salah satu teman Raja bersiap mengeluarkan senjata namun Raja menahannya. Disini Raja berbohong kepada King dan dia mengatakan jika dirinya hanyalah seorang modifikator mobil. King yang mendengar dan melihat kepolosan dari Raja pun tertipu dan mereka pergi dari sana. Sin pun berganti pada malam hari di sebuah pesta Isita diberi kejutan oleh Fir di mana kejutan itu berisikan perasaan cintanya kepada Isita. Karena keromantisan dari Fir Isita pun menerimanya dan mereka berdua akhirnya berpacaran. Di hari berikutnya Fir dan Isita mempertemukan keluarganya masing-masing. Hingga akhirnya Kali yang sekarang dipanggil Raja bertemu lagi dengan Mira yang ternyata kakak dari Isita. Karena mengetahui hal tersebut Mira dan Raja tidak menyetujui hubungan mereka berdua karena masa lalu Raja dan Mira. Karena curiga Fir dan Isita menyimpulkan bahwa kakaknya Raja dan Mira dulu pernah saling jatuh cinta namun kandas di tengah jalan. Ditambah lagi Mira dan Raja sampai sekarang belum mempunyai pasangan. Dan karena kecurigaan itu mereka berdua pun merancanakan sesuatu agar Mira dan Raja dapat bersatu kembali. Scene pun berganti. Depan gereja teman Fir yang melihat mobil King di sana dia mencoba mengerjai King dengan mencuri mobilnya. Kemudian mobil itu dibawanya ke tempat Fir dan menyuruh Fir untuk merubah warna cat mobil itu. Hari berikutnya Fir dan Isita memasukkan sesuatu pada mobil Mira untuk membuat mobilnya mogok di tengah jalan. Dan Fir yakin karena kakaknya itu setiap hari lewat jalan tersebut pasti akan membantu Mira. Dan rencana mereka akhirnya berhasil. Mobil Mira pun mogok dan benar saja Raja melewati jalan itu. Melihat Mira di sana Raja kemudian membantunya. Namun karena keduanya masih menyimpan dendam 15 tahun silam. Setelah selesai mobilnya diperbaiki Mira berlalu begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih. Di sisi lain setelah mobil King dicet mereka menemukan narkoba yang cukup banyak di bagasi mobil. Mereka pun akhirnya membakar narkoba itu sambil meminum alkohol. Namun tak lama setelah itu tiba-tiba King datang karena mobilnya mogok di sana. Karena mabuk berat salah satu teman Fir hampir saja membuat rahasiannya terbongkar. Dan untungnya Fir selesai memperbaiki mobil King yang mogok. Di sisi lain Raja yang sedikit rindu dengan Mira dari kejauhan dia melihat Mira yang sedang berada di restorannya. Namun di sana Mira didatangi oleh para anak buah King dan menyuruh Mira untuk menjual narkoba di sana. Mira pun menolak tawaran itu hingga membuat anak buah King marah kepadanya. Dan pada saat itu juga Raja datang menghadang mereka dan menghajar mereka semua di sana. Namun lagi-lagi karena masih dendam Mira pun tidak berterima kasih pada Raja yang telah membantunya. Di rumahnya Isita yang sedang kasmaran dengan Fir dia pun menelpon Fir di sana. Namun Mira mendengar dan melarangnya untuk tidak lagi berhubungan dengan Fir karena alasan yang tidak bisa dia jelaskan pada Isita. Tapi di sisi lain Mira karena menyayangi adiknya dia tidak tega dan malah menyuruh Fir untuk langsung datang ke rumahnya besok. Keesokan harinya mereka bertiga pun bertemu namun di sini Mira membuat keputusan yang sangat diluar dugaan. Mira mengatakan kalian boleh saja menikah asalkan Fir tinggal serumah dengan Mira dan juga meninggalkan Raja kakaknya. Fir yang mendengar itu dia pun dilema. Namun karena sayangnya Fir kepada Raja lebih besar dari apapun dia memutuskan untuk meninggalkan Isita daripada harus meninggalkan kakaknya. Saat Fir akan pergi Mira tiba-tiba mengatakan kepada Fir jika Raja sebenarnya bukan kakak kandungnya dan dia dulu diambil dari jalanan oleh ayah Fir. Mendengar hal itu kembali membuat Fir bersedih dan sepulangnya ke rumah dia mengatakan apa yang didengarnya kepada Raja. Di sana Raja mengatakan dengan sebenarnya bahwa yang didengar Fir itu memang benar. Dia bukan saudara kandungnya tapi dia sangat menyayanginya lebih dari saudara kandung. Terima kasih telah menonton! Raja pun memutuskan pergi menemui Mira dan di sini mereka berdua saling menuduh. Di satu sisi Raja menuduh Mira punya niatan untuk memisahkan dia dengan adiknya. Dan Mira menuduh Raja yang telah membunuh ayahnya dulu. Namun tuduhan itu terpatahkan oleh Raja yang rela mati untuk membuktikan bahwa Raja yang sebenarnya dihianati. Terima kasih telah menonton! Ayah Mira datang dan memberitahu fakta sebenarnya bahwa ayahnya telah menghianati mereka Hal itu membuat Mira merasa sangat bersalah kepada Raj setelah apa yang dia lakukan selama ini kepadanya Mira akhirnya datang ke rumah Raj dan menyuruh Fir untuk menikahi adiknya dan tinggal bersama Raj di sana Mira pun mengatakan jika dia telah mengetahui sebenarnya dan dia meminta maaf pada Raj Yang selama 15 tahun telah menuduh Raj yang menghianatinya Di setelah pembicaraan Raj yang sangat mencintai Mira dia sampai detail hafal bahwa waktu mereka saling memendam rasa Yaitu 15 tahun 4 bulan 10 hari Namun pada dasarnya seperti apa yang diucapkan oleh Raj ini bukan berbicara siapa yang salah Tapi keadaanlah yang merubah segalanya dan akhirnya kisah cinta mereka dimulai lagi Setelah bertahun-tahun terpendam Di hari pernikahan teman Fir King yang datang melihat mobilnya disana walaupun sudah diganti cat Dia lalu memanggil teman-teman Fir untuk menjelaskan tentang mobil dan narkoba yang bernilai jutaan dolar Fir yang polos dan ketakutan pada King membeberkan informasi bahwa seluruh narkoba telah dibakar Dan sontak hal itu membuat King marah dan Fir pun kemudian dipukulnya Mira yang melihat hal itu dia langsung memanggil Kali dan dengan kerennya King of Romans Sahrukan pun datang dan menghajar mereka semua tanpa belas kasihan Disana King mengeluarkan pistolnya dan berniat untuk menembak Raj Namun Mira yang mencoba menghalanginya malah dia yang terkena tembakan dari King tepat di dadanya King pun akhirnya dikroyok oleh tamu undangan dan Mira dirawat di rumah sakit Kemudian film pun berakhir Terima kasih telah menonton